Intro Tengkap bone bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bone menggelar acara sosialisasi dan musyawarah pengadaan tanah akses jalan utama Bandara Arung Palaka. Acara yang berlangsung di Bandara Arung Palaka, Desa Mapalo Ulaweng, Kecamatan Awang Pone pada selasa 23 Juli pagi itu dihadiri Wakil Bupati Bone, Kejari Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone, dan Kepala Bandara Arung Palaka serta para pemilik lahan. Pada kegiatan ini pihak pemerintah juga menghadirkan tim apraisal atau tim penilai pembebasan lahan yang akan memberi taksiran harga tanah warga yang akan dibebaskan sebagai akses jalan utama Bandara. Wakil Bupati Bone, Ambo Dalai, mengatakan rencananya pemerintah akan membebaskan lahan seluas kurang lebih 3,6 hektare untuk akses jalan utama Bandara Arung Palaka. Jadi kalau ukurannya itu 41 orang itu kurang lebih 3,6 hektare. Luasannya, jadi 41 orang pemili lahan, luasannya itu kurang lebih 3,6 hektare untuk akses utama jalan masuk yang dari jalan nasional itu langsung ke sini. Namun, negosiasi pembebasan tanah tersebut berlangsung alat. Pasalnya, banyak warga yang tak menyetujui harga yang ditawarkan tim apraisal lantaran dinilai terlalu rendah. Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nurni Farah Yanti menerangkan, bagi warga yang tidak menyetujui harga yang ditawarkan itu akan diberi waktu selama 14 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau tidak, dikasih waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berarti warga yang gugat? Iya, kan tidak? Setuju dengan pendidikan seribu tadi itu. Saya lah mau kiri pemerintah selaku jaksa pengadilan secara dulu di situ keberatan. Putusan hakim, apa penetapannya? Apakah sah konsinyasi ini atau tidak? Kalau sah, uang itu dititip di pengadilan. Kalau tidak, kalau sah, bahwa sah, posisinya sini, uang itu dititip di pengadilan. Apabila yang bersangkutan tidak mau, dikasih waktu 30 hari untuk mengambil pergantian ganti ruginya, kalau tidak, ya tetap. Karena untuk kepentingan umum. Kedepan, landasan pacu Bandara Arung Palaka ini juga akan dilakukan penambahan dari 1.200 meter menjadi 1.600 meter. Sehingga ditargetkan di tahun 2020, pesawat jenis ATR-72 dapat beroperasi di bandara ini. Dari Bonea, Sulawesi Selatan, Expos TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.